bismillahirrohmanirrohim halo teman-temanku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel aku sehrul monir musik apa kabar kalian semua semoga kalian semua sehat-sehat selalu dilimpahkan banyak rezekinya serta apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah SWT amin teman-teman hari ini videoku aku membuat oseng usus ayam kali ini aku bumbu rica-rica teman-teman bumbunya bumbu instan mahmudah jadi masaknya sehat-sehat cepat selesai langsung aja kita mulai ya teman-teman memasak oseng usus ayamnya cek teman-teman setelah mendidih ini ususnya aku rebus sampai lunak ini aku rebusnya sekitar satu jam teman-teman nah ini yang bikin lama memasak usus ayam itu yang baru menemukan video aku aku ucapkan selamat datang ya semoga kalian menyukai video aku teman-teman ini ususnya udah lunak dan selanjutnya ini ususnya aku tiriskan teman-teman selanjutnya aku tumis bumbunya ini bumbu rica-rica ya teman-teman aku pakai satu bungkus aja udah cukup ini bumbunya aku tumis sebentar aja yang suka dengan video aku dukung channel aku ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol jempolnya terima kasih selanjutnya ini aku beri air sekitar 400 ml ya teman-teman untuk merebus kembali si ususnya ya teman-teman biar semakin lunak untuk bumbunya ini aku tambah sambal teman-teman biar ususnya agak pedas sedikit teman-teman setelah ini mendidih ususnya aku masukkan teman-teman lalu aku rebus lagi sampai airnya menyusut tinggal sedikit saat perebusan seperti ini ini aku polak-balik ya teman-teman biar matangnya merata untuk bahan dan resep selengkapnya serta cara membuatnya juga bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman letaknya di bawah judul nah ini teman-teman airnya sudah menyusut banyak ya teman-teman ini aku polak-balik biar matangnya sempurna ya teman-teman dan rasanya menjadi enak selanjutnya ini bumbunya aku tambahin dengan garam dan juga gula sedikit kemudian aku tambahin dengan penyedap sasa lalu ini aku aduk-aduk sampai merata ya teman-teman pastikan usus ayamnya betul-betul lunak ya teman-teman jadi makannya itu lebih mudah dan rasanya menjadi enak dan seperti ini ini bisa dites rasanya ya teman-teman kalau kurang asin bisa ditambah lagi garamnya ya teman-teman lalu diaduk-aduk sampai betul-betul merata teman-teman ini oseng usus ayamnya sudah matang dan siap untuk didangkan ini rasanya sangat enak sekali teman-teman silahkan dicoba ya akhirnya sampai disini video aku semoga video aku bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya terima kasih thanks for watching i love you bye bye selamat menikmati